Halo, selamat pagi ya Dede semua. Di sini lagi pagi ya. Jadi selamat datang kembali di kelas IPA. Di mana ini merupakan pertemuan ketiga ya. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai NRK. Oke, perkenalkan sekali lagi ya Dede. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nama aku Riani. Teman-teman bisa menganggila Kuryani. Usia aku 21 tahun dan merupakan pendidik mata pelajaran IPA kelas 2 SD. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kali ini topik pembelajaran kita itu ada energi ya. Di mana energi itu apa sih sebenarnya? Di mana energi itu merupakan, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Misalnya nih teman-teman pada berlari. Kalau misalnya lagi berlari, lagi beraktivitas. Itu kan dapat melakukan aktivitas tersebut ya. Namun lama-kelamaan apabila teman-teman melakukan aktivitas tanpa misalnya dikasih asupan makan, dikasih asupan minum, itu kan energinya juga kurang ya. Nah, jadi makanan dan minuman dalam kasus ini merupakan contoh dari sumber energi. Jadi dengan teman-teman makan, dengan teman-teman minum, itu merupakan sumber energi. Teman-teman untuk melakukan aktivitas gitu. Di mana segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi gitu. Oke, selanjutnya. Di mana sumber energi itu ada dua ya. Ada sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Apa sih sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat didahul ulang. Yaitu artinya sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus. Tidak akan habis dan jumlahnya itu sangat banyak. Apa sih contoh dari sumber energi terbarukan? Oke, yang pertama yaitu ada matahari. Seperti itu, kita udah pernah bahas matahari ya. Di mana matahari adalah sumber energi yang sangat besar dan tidak bisa habis. Apakah teman-teman masih ingat nggak apa saja manfaat dari matahari yang telah kita pelajari? Oke, nanti dijawab ya pas lagi sesi diskusi. Nah, selain bisa menerangi bumi dan membantu mengerikan pakaian, panas matahari dapat menghasilkan listrik lho. Nah, panas matahari dapat menghasilkan listrik. Di mana panas tersebut akan disimpan di dalam panel surya dan dapat menghasilkan listrik dan energi lainnya. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat itu di rumah kan ada kayak kaca-kaca seperti ini ya. Nah, ini namanya panel surya. Di mana matahari dimasukkan ke sini dan dia akan, energi matahari tersebut akan dirubah menjadi energi listrik dan energi lainnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya apa sih sumber energi terbarukan lainnya? Yaitu ada air. Di mana air di bumi itu jumlahnya selalu sama sejak dulu. Karena air di bumi akan menguap. Akibat panas matahari menguap itu kan perubahan dari air menjadi gas ya. Dan diturunkan kembali lewat hujan begitu. Hujan itu kan peristiwa dari gas menjadi air kayak gitu. Nah, jadi siklusnya itu akan bolak-balik sehingga jumlah air di muka bumi akan tetap sama. Oleh karena itu, air merupakan sumber energi yang tidak akan habis. Nah, selain untuk minum, mandi, mencuci, air juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA lewat turbin dan generator. Jadi, melalui air ini nanti akan diubah energinya menjadi energi listrik begitu, teman-teman. Selanjutnya, sumber energi terbarukan lainnya itu ada angin. Nah, ini kan ada gambar kincir angin ya sama nelayan yang lagi ke laut kayak gitu. Kita selalu merasakan angin setiap saat. Angin juga salah satu sumber energi yang tidak pernah habis. Para nelayan memanfaatkan angin untuk berlayar mencari ikan di laut. Nah, angin juga dapat menghasilkan energi listrik dengan menggerakkan kincir angin raksasa seperti itu. Nah, jadi teman-teman, mungkin contohnya akan lebih jelas kalau teman-teman sudah SMP atau SMA kayak gitu ya. Jadi, nanti angin akan memutar kincir dari baling-baling kincir ini ya. Di mana energi angin itu akan diubah menjadi energi listrik. Selain itu, kalau nelayan kan pengen ke tengah lautan kayak gitu ya. Nah, jadi nelayan itu perahunya akan didorong sama si angin supaya dia sampai ke dalam laut. Nah, begitu juga dengan dari laut nanti ke daratan. Seperti itu. Itu nanti perahunya akan didorong oleh si angin. Nah, tadi kan sumber energi yang terbarukan ya. Sekarang kita ke sumber energi tak terbarukan. Yaitu sumber energi yang tidak dapat didaur ulang. Sumber energi yang terbarukan diperoleh dari sumber daya alam yang suatu saat bisa habis. Nah, hal ini karena proses pembentukan sumber energi tak terbarukan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan dari ratusan tahun hingga jutaan tahun lamanya kayak gitu. Nah, jadi karena sumber energi tak terbarukan ini jumlahnya sedikit ya. Maka dari itu harus dihemat gitu penggunaannya. Karena bagaimana cara menghasilkan sumber energi tak terbarukan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Dapat ratusan hingga jutaan tahun lamanya. Seperti itu. Pasti contohnya, yang pertama ada batu bara. Dimana batu bara adalah sumber energi yang jumlahnya tidak banyak yang akan habis di masa depan. Batu arah terbentuk dari endapan organik. Dari endapan awan yang perlu proses berjutaan-juta tahun untuk menghasilkannya. Jadi, batu bara ini terbuat dari endapan organik. Dimana batu bara menghasilkan gas yang menjadi sumber pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, ini teman-teman tambang batu bara gitu ya. Dimana batu bara ini akan diolah menjadi pembangkit listrik tenaga uap. Dimana sih asalnya? Asalnya berasal dari endapan organik dari juta-juta tahun lamanya. Lama banget ya gitu. Selanjutnya yaitu minyak bumi. Nah, minyak bumi berasal dari tubuhan dan hewan yang terkubur berjuta-juta tahun lamanya. Minyak bumi diambil dari sumber minyak dalam pertambangan minyak atau di wilayah laut. Nah, biasanya ini kan laut ya. Nanti itu akan digali ke dalam untuk mengambil minyak-minyak buminya gitu. Dia tersimpan di dalam laut. Dimana apa sih manfaatnya? Manfaat minyak bumi sebagai bahan bakar industri dan kendaraan seperti bensin dan solar. Nah, itu berasal dari minyak bumi, teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu ada gas alam. Dimana gas alam berasal dari fosil tumbuhan dan hewan yang diendapkan di juta-juta tahun lamanya. Maka dari itu jumlahnya sangat terbatas. Manfaat gas alam sebagai bahan bakar kompor gas dan pembangkit desik tenaga gas atau PLTG. Nah, jadi sudah kita sebutkan ya, teman-teman. Ada sumber energi terbarukan ada tiga. Sumber energi tidak terbarukan juga ada tiga. Nah, di sini yang perlu ditegaskan adalah bagaimana kita cara menghemat penggunaan dari sumber energi yang tidak terbarukan. Seperti itu agar dapat digunakan oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Nah, oke. Sekian kelas hari ini. Senang bertemu dengan adik-adik semua. See you di kelas nanti ya. pas lagi diskusinya. Bye-bye.